Intro Ya baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah mengerahi kita Kesehatan dan kesempatan Sehingga kita berjumpa Di YUM ini Dalam rangka sosialisasi Kontes Robot terbang Indonesia tahun 2024 Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Barudin Dan timnya Dari UNE yang telah Memfasilitasi Sosialisasi ini Dan kami Terima kasih kepada Ini perwakilan dari Perguruan tinggi Calon peserta Kontes robot terbang Indonesia Tahun 2024 Ini jadi pada siang hari ini Saya diberi tugas Untuk menyampaikan Menyampaikan informasi Yang berkaitan dengan Kontes robot terbang Indonesia Tahun 2024 Khususnya untuk Divisi long range Divisi long endurance Low altitude Atau LELA Jadi divisi ini Merupakan divisi baru Yang akan Dilombakan Mulai tahun 2024 Ini jadi setelah Kira-kira 10 tahun Kontes robot terbang Indonesia Ini berjalan Dalam perjalanannya Dulu tahun 2015 Itu hanya ada Dua divisi Yaitu divisi Fixed Wing Dan VTOL Kemudian Ditambah Divisi Divisi Racing Plain Kemudian Mulai di Lampung Tahun 2000 2000 Berapa ya 17 atau 18 Itu ada Tambahan lagi Yaitu divisi Teknologi development Kemudian di tahun 2024 Ini KRTI Berkembang kembali Dengan melahirkan Divisi baru Yaitu divisi Long Endurance Low Altitude Atau kita singkat Dengan Lela Terus untuk divisi baru Long Endurance Low Altitude Ini Saya yang Menyiapkan Ini Yang menyiapkan Rulenya Dibantu dengan Teman-teman Juri yang lain Sehingga Saya Disini Sebagai PIC Untuk divisi Long Range Long Endurance Low Altitude Maaf Long Endurance Sebagai pendahuluan Itu Indonesia Itu mempunyai Hutan yang Sangat luas Jadi Hutan di Indonesia itu Luasnya Jutaan Hektar Kemudian Di Indonesia Itu Sering Mengalami Kebakaran hutan Sering sekali Mengalami Kebakaran hutan Apalagi Tahun 2023 Kemarin Dimana Terjadi Kemarau yang Sangat panjang Sehingga Hampir Di semua Wilayah Indonesia Mengalami Kebakaran hutan Nah Agar kebakaran Itu dapat Dikendalikan Itu perlu Deteksi Dini Adanya Hotspot Jadi Kalau Kebakaran hutan Itu sudah Meluas Maka Sulit Untuk Dipadamkan Sulit Untuk Dikendalikan Sehingga Sebelum Api itu Meluas Maka Harus Segera Dipadamkan Itu Karena Setelah Api itu Meluas Itu Upaya Untuk Memadaman Itu Sangat Sulit Sehingga Diperlukan Deteksi Dini Kalau Terjadi Kebakaran Hutan Kalau Ada Suatu Wilayah Terjadi Kebakaran Hutan Gitu Nah Untuk Mendeteksi Dini Adanya Kebakaran Hutan Itu Maka Saat Ini Itu Menggunakan Informasi Dari Citra Satelit Jadi Citra Satelit Itu Mencari Atau Meneteksi Adanya Titik Api Karena Kebakaran Hutan Itu Ditandai Dengan Adanya Titik Panas Adanya Titik Panas Nah Nanti Satelit Itu Akan Memberikan Informasi Adanya Titik Panas Di Ini Di Tempat Tempat Yang Terdeteksi Adanya Titik Panas Atau Hotspot Namun Titik Panas Yang Di Informasikan Oleh Satelit Ini Belum Tentu Api Jadi Satelit Itu Mampu Mendeteksi Adanya Titik Panas Atau Hotspot Sedangkan Hotspot Itu Belum Tentu Api Belum Tentu Api Maka Hotspot Tersebut Harus Divalidasi Apakah Hotspot Itu Betul Titik Api Atau Bukan Karena Hotspot Itu Bisa Saja Titik Api Atau Bisa Saja Bukan Misalnya Pantulan Air Dari Embung Jadi Sinar Matahari Yang Mengenai Air Itu Akan Dipantulkan Oleh Citra Satelit Itu Bisa Di Identifikasi Sebagai Titik Api Atau Misalnya Pantulan Cinar Matahari Dari Atap Rumah Yang Terbuat Dari Seng Itu Juga Bisa Diteksi Sebagai Hotspot Atau Dari Sumber Sumber Yang Lain Itu Sehingga Titik Api Itu Harus Divalidasi Apakah Itu Betul Titik Api Atau Bukan Setelah Hotspot Valid Sebagai Titik Api Kemudian Segera Dilakukan Pemadaman Agar Tidak Membesar Yang Akan Menyulitkan Dalam Proses Pemadaman Jadi Titik Api Titik Panas Itu Setelah Divalidasi Dan Ternyata Valid Sebagai Titik Api Maka Tim Pemadam Itu Segera Menuju Ke Hotspot Yang Valid Sebagai Titik Api Tersebut Sehingga Pemadaman Dapat Dilakukan Sedini Mungkin Biar Tidak Merambat Ke Mana-mana Selama ini Validasi Titik Api Itu Dilakukan Menggunakan Pesawat Full Skill Jadi Setelah BNPP Misalnya Menerima Informasi Adanya Hotspot Di Suatu Wilayah Kemudian Hotspot Itu Divalidasi Menggunakan Pesawat Terbang Full Skill Pesawat Terbang Sebentar Saya Caspard Dulu Selama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perlu persiapan yang panjang. Dan juga validasi hotspot itu hanya bisa dilakukan di siang hari. Ya patroli helikopter atau patroli pesawat terbang itu hanya bisa dilakukan pada saat siang hari. Padahal biasanya kebakaran hutan itu yang disengaja itu dilakukan di waktu malam hari. Sehingga kalau patrolinya dilakukan di siang hari, api sudah terlanjur membesar. Maka dari itu, maka diusulkan untuk validasi hotspot itu menggunakan pesawat tanpa awak. Nah kalau validasi ini hotspot itu dilakukan dengan menggunakan pesawat tanpa awak, maka akan menawarkan beberapa keuntungan. Misalnya pengoperasiannya lebih sederhana. Jadi untuk mengoperasikan pesawat terbang atau helikopter dengan pesawat tanpa awak, itu jauh lebih sederhana mengoperasikan pesawat tanpa awak. Jadi tidak banyak persiapannya. Kemudian resikonya rendah. Karena pesawat tanpa awak itu tidak ada orang di dalamnya, maka kalau terjadi sesuatu, itu resikonya lebih kecil. Kemudian yang paling penting, yaitu lebih ekonomis. Jadi pemantauan hutan atau validasi hotspot yang menggunakan pesawat tanpa awak, itu biayanya jauh lebih murah. Dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang atau helikopter. Sehingga pada perlombaan ini, kita akan memanfaatkan pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle untuk validasi hotspot. Nah ini sebagai latar belakang, kita dalam membangun divisi baru, yaitu divisi Long Endurance Low Altitude. Jadi hutan itu wilayanya sangat luas. Apalagi yang sudah sering keluar masuk hutan, yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Hutan itu, luasnya itu bisa jutaan hektar. Sehingga untuk memantau hutan itu, diperlukan pesawat tanpa awak yang mempunyai durasi terbang yang lama. Selama ini kita menerbangkan UAV itu, Endurance-nya itu biasanya di bawah satu jam. Biasanya 45 menit atau 50 menit. Tapi kalau yang berurusan dengan pemantauan hutan itu sudah memerlukan waktu terbang itu dalam satuan jam. Bisa 4 jam, 5 jam, atau 6 jam. Sehingga kita harus membuat pesawat yang Long Endurance. Jadi Endurance-nya itu lama, bisa terbang lama, bisa terbang berjam-jam. Terus untuk divisi Lela ini, misinya adalah sebagai berikut ya. Misinya sebagai berikut. Jadi nanti pesawat itu akan melakukan validasi hotspot di 3 titik. 3 titik ya. Atau 3 koordinat, atau 3 poin, atau 3 spot. Yaitu spot 1, spot 2, dan spot 3. Ini sebagai ilustrasi. Perlombaan nanti akan diselenggarakan di lapangan terbang Gading, Wonosari. Terus area untuk validasi hotspot itu arahnya ke selatan. Jadi arahnya ke laut. Ke pantai selatan. Nah, nanti akan diberikan 3 titik ya. 3 titik atau 3 spot. Yaitu spot 1, spot 2, kemudian nanti spot 3. Itu akan mengarah ke pinggir pantai. Pinggir pantai selatan. Seperti itu. Terus area terbang pesawat dengan range kurang lebih 30 km. Jadi jarak terjauh, range-nya ya. Jarak terjauh dari pesawat itu ke GCS itu kurang lebih 30 km. Nah, kalau kita amati di sini, jarak terjauhnya adalah di pinggir pantai ya. Di pinggir pantai. Maka jarak lapangan Gading ke pinggir pantai itu kita cari nanti kira-kira 30 km. Itu range-nya. Range terjauhnya 30 km. Terus jarak tempuh totalnya kurang lebih 80 km. Jadi nanti dari GCS menuju ke spot 1, itu kira-kira jaraknya 15 km. Kemudian dari spot 1 ke spot 2, itu juga 15 ya. 15. Kemudian dari spot 2 ke spot 3, itu kira-kira 20 km. Kemudian dari spot 3 ke GCS, itu jaraknya kurang lebih 30 km. Jadi total jarak tempuhnya itu kurang lebih 80 km. Jadi ini cukup jauh ya. Sangat berbeda dengan divisi-divisi sebelumnya. Namun untuk ukuran range 30, ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan monitoring hutan yang sebenarnya. Cuma ini kita masih ini ya, kita masih belajar sehingga kita cukup menggunakan range 30 km. Jadi nanti area untuk ini, untuk validasinya, arahnya ke selatan ya, ke selatan dari lapangan terbang beding. Jadi range-nya itu 30 km. Kemudian total jarak tempuhnya kira-kira 80 km. Jadi nanti kalau Anda mempunyai pesawat yang terbang ya dengan kecepatan rata-rata 60 km ya, 60 km, maka Anda perlu waktu atau endurance kira-kira 1 jam 20 menit. Terus ditambah lagi persiapan misalnya, temurus cadangan dan seterusnya. Jadi kalau pesawat Anda itu kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, maka Anda harus mendesain pesawat yang mampu terbang minimal itu 1,5 jam. Kira-kira seperti itu. Kemudian jalannya perlombaan. Jalannya perlombaan itu seperti ini ya. Jadi pertama, itu peserta akan menerima 3 koordinat hotspot. Jadi diberikan 3 koordinat hotspot dan semua sama. Semua sama koordinat hotspot-nya. Jadi hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3 nanti akan diberikan. Mungkin diberikannya itu sebelum lomba juga bisa ya. Nanti setelah titik hotspot-nya itu ditentukan oleh panitia, sudah fix, maka nanti bisa kita bagikan ya, kita share. Terus kemudian wahana disiapkan untuk melakukan misi. Jadi Anda melakukan persiapan ya. Setelah siap, kemudian wahana diterbangkan menuju ke koordinat-koordinat hotspot. Jadi pertama kali menuju ke koordinat hotspot 1 ya. Nanti lintasannya, lintasannya belum tentu lurus ya. Karena untuk ke arah timur atau ke arah tenggara, itu disitu merupakan area pemukiman yang cukup padat ya. Mungkin nanti untuk menuju area hotspot 1, kita akan terbang ke selatan terlebih dahulu ya, baru ke arah timur. Untuk menghindari area padat penduduk. Sehingga nanti kalau ada penyesuaian jalur atau lintasan, itu harap dimengerti. Yang penting intinya nanti ada titik, ada tiga hotspot. Terus selama terbang, wahana akan mengirimkan data telemetri dan video ke BGS. Jadi selama terbang, itu wahana harus selalu mengirimkan data telemetri dan data video. Untuk sistem telemetri, nanti Anda bisa menggunakan radio atau menggunakan internet atau menggunakan satelit. Anda diberi kebebasan untuk memilih. Jadi video dan data telemetri harus tersedia ya di GCS. Kemudian setelah sampai hotspot 1, wahana melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3. Jadi boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali ya. Putaran untuk memvalidasi hotspot 1 dan menjatuhkan pelut pada terpal yang bergaris melingkar. Jadi di hotspot 1, Anda itu tugasnya dua. Tugasnya dua. Itu yang pertama adalah memvalidasi apakah hotspot 1 itu api atau bukan. Yang kedua, Anda menjatuhkan pelut. Kenapa pelut itu kami tentukan di hotspot 1? Karena untuk keadilan. Karena gini, kalau nanti yang dijatuhi itu yang api, yang dideteksi api, kemudian pelut itu dijatuhkan, maka nanti kalau tim yang mendapat titik api itu di hotspot 3, maka terus pesawatnya tidak sampai di hotspot 3, maka tim itu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai dropping. Ideanya pelut itu dijatuhkan di titik api. Setelah divalidasi, ternyata titik api kemudian dijatuhi. Seakan-akan ini menjatuhkan bom anti api. Cuman karena ini masih tahun pertama, harapannya semua bisa menyelesaikan misi secara lengkap. Tapi nanti kalau ada yang tidak bisa full misi, misalnya hanya sampai di hotspot 2, kemudian pulang. Maka nanti kalau titik apinya itu di titik 3, maka Anda tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan nilai dari dropping. Maka untuk dropping kita tempatkan di hotspot 1. Itu alasannya seperti itu ya. Terus setelah selesai validasi hotspot 1 dan menjatuhkan pelut, maka wahana melanjutkan terbang menuju hotspot 2. Setelah sampai di lokasi hotspot 2, wahana melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk memvalidasi hotspot 2. Jadi setelah sampai di hotspot, Anda loiter. Loiternya bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Minimum 1 kali. Nanti biar observer-nya itu bisa melihat, oh pesawatnya sudah sampai di hotspot 3, maka nanti ada poinnya. Itu ya. Loiter-nya bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Setelah selesai validasi hotspot 2, wahana melanjutkan terbang menuju hotspot 3. Kemudian wahana melakukan loiter sebanyak 1, 2, atau 3 putaran untuk memvalidasi hotspot 3. Setelah selesai validasi hotspot 3, wahana kembali ke BIS atau ke BCS dengan mengambil lintasan paling pendek atau lintasan sembarang juga boleh. Artinya ini Anda boleh mengambil lintasan paling pendek. Jumlah dan lokasi titik api akan diajak sebelum masing-masing tim melaksanakan misi. Jadi titik apinya itu jumlahnya bisa berubah-ubah. Bisa hanya 1, atau hanya 2, atau ketiga-tiganya titik api. Kalau titik apinya itu kurang dari 3, lokasinya akan kita acak. Bisa di titik 1, bisa di titik 2, atau bisa di titik 3. Seperti itu. Jadi untuk lokasi titik apinya itu akan di acak. Kemudian untuk jumlah titik apinya juga akan di acak. Seperti itu. Terus validasi hotspot itu bisa dilakukan secara otomatis maupun secara manual. Jadi validasi hotspotnya, oh ini menuju titik api, titik panas 1. Titik panas 1 itu api atau bukan. Itu identifikasinya bisa dilakukan secara otomatis menggunakan image processing. Jadi nanti komputer itu mendeteksi secara otomatis. Kemudian hasilnya dikirim ke ini ya, ke GCS. Oh, hotspot 1 valid sebagai api. Itu misalnya seperti itu otomatis. Atau validasi hotspot itu bisa dilakukan oleh operator manual ya. Jadi pesawat itu mengirim video. Mengirim video. Kemudian tim, anggota tim itu bisa mengamati. Oh itu di bawah itu api atau bukan ya. Dalam hal ini warna ya. Kalau api itu warnanya merah. Kalau bukan merah itu berarti bukan titik api. Seperti itu ya. Kemudian ketentuan wahana. Konfigurasi wahana boleh menggunakan konfigurasi Vigving. Boleh menggunakan konfigurasi VTOL atau konfigurasi VTOL plane atau konfigurasi yang lain. Jadi tipe pesawatnya itu bebas. Anda boleh Vigving. Anda boleh menggunakan konfigurasi VTOL. Anda bisa menggunakan konfigurasi VTOL plane. Atau Anda bisa menggunakan konfigurasi yang lain. Jadi bebas ya. Tidak ada batasan untuk konfigurasi atau tipe pesawatnya. Atau tipe wahananya. Terus berat maupun dimensi pesawat tidak dibatasi. Jadi Anda boleh menggunakan pesawat kecil. Atau sedang. Atau membuat pesawat besar. Silahkan. Tidak dibatasi ya. Terus sistem propulsi. Menggunakan elektrik atau engine. Anda boleh menggunakan pesawat elektrik. Atau Anda juga boleh menggunakan pesawat dengan propulsi engine. Jadi untuk divisi lelah ini tidak ada batasan. Seperti itu ya. Kemudian ketentuan sistem komunikasi. Jadi untuk sistem komunikasi bisa menggunakan radio. Atau internet. Atau BSM ya. Atau sinyal HAP itu ya. Atau bisa menggunakan satelit. Atau bisa menggunakan kombinasi. Jadi Anda awalnya misalnya menggunakan radio. Kalau radianya putus menggunakan GSM. Atau menggunakan satelit. Itu boleh. Jadi mode komunikasi itu apa saja. Boleh. Silahkan Anda menggunakan mode apa saja. Silahkan. Terus. Kalau radio. Kemungkinan besar itu tidak akan sampai ya. Tidak akan sampai. Yang paling ini. Paling simple. Adalah menggunakan GSM. Cuma kami belum ngecek ya. Belum ngecek. Di lokasi itu apakah ada tower atau tidak. Nanti kalau Panitia bisa ini. Bisa mengusahakan semua lintasan yang akan dilalui itu ada sinyal. Maka akan kami informasikan secepatnya. Karena di daerah sana itu di bukit-bukit. Di bukit-bukit. Di hutan-hutan. Maka kemungkinan besar ada area-area yang tidak ada sinyal. Namun nanti kalau kami akan ini ya. Kami akan berdiskusi dengan Panitia. Kalau Panitia bisa mengusahakan di semua lintasan ya. Akan dilalui nanti ada sinyal GSM-nya. Maka akan kami informasikan. Terus jika Anda menggunakan frekuensi berlisensi. Maka izin lisensi ditanggung oleh peserta. Misalnya Anda menggunakan sistem komunikasi radio yang bisa 100 kilo ya. Misalnya. Namun frekuensinya itu harus license. Maka Anda harus mengurus lisensinya itu ya. Karena ini sistemnya beda-beda ya. Mungkin ada tim yang frekuensinya umum. Ada tim yang menggunakan frekuensi tertentu ya. Maka untuk tim yang menggunakan frekuensi berlisensi. Itu harap izin ya. Harap dikurus sendiri. Kemudian anggota tim. Anggota tim itu terdiri dari 4 anggota inti dari perguruan tinggi. Kemudian 1 anggota inti dari mitra industri. Dan 1 dosen pembimbing. Jadi untuk divisi long range, long endurance low altitude. Ini harus menggandeng mitra industri ya. Wajib menggandeng mitra industri. Nanti keikut sertaan mitra industri itu harus dinyatakan dalam surat pernyataan ya. Jadi nanti di proposal saat Anda ini, Anda mengirimkan proposal. Maka proposalnya itu harus dilampiri dengan surat keterangan dari mitra industri. Bahwa mitra industri itu siap atau bersedia untuk bergabung menjadi tim KRTI untuk divisi Lela ini. Jadi nanti dinyatakan dalam surat keterangan ya. Yang dibuat oleh mitra. Terus tim ini bisa didukung oleh anggota pendukung. Itu baik dari perguruan tinggi maupun industri. Itu maksimum 10 orang. Jadi selain 5 anggota ini bisa dibantu oleh tim yang lain ya. Ini misalnya untuk menyiapkan launcher, menyiapkan antena, dan seterusnya. Maka bisa dibantu oleh tim pendukung yang jumlahnya maksimum 10 orang. Jadi biar tidak terlalu kredit ya. Maka kami batasi tim intinya itu 5. Nanti bisa dibantu oleh tim pendukung maksimum 10 orang. Kemudian penilaian. Penilaian. Ini untuk komponen penilaian. Itu yang pertama. Take off. Take off-nya ini nanti skor maksimalnya itu 5. Jadi nanti take off-nya akan nilai. Kalau take off-nya misalnya auto take off. Itu nilainya bisa maksimum. Kalau take off-nya pakai launcher itu di bawahnya ya. Take off yang paling rendah itu take off pakai roda. Seperti itu. Nanti akan kita detailkan ini ya. Jadi kita akan menilai tim itu seobjektif mungkin. Ini gambaran penilaian poin-poinnya dulu dan bobotnya ya. Nanti akan kita breakdown sedetail mungkin ya. Misalnya take off-nya otomatis nilainya maksimum. Take off-nya pakai launcher nilainya berapa. Take off-nya pakai roda nilainya berapa. Akan kita detailkan ya. Terus menjangkau hotspot satu. Jadi kalau pesawat Anda itu bisa menjangkau hotspot satu itu nilainya 15. Kalau misalnya hanya setengah ya. Dari BCS sampai hotspot satu Anda baru sampai setengah. Kemudian ulang ya. Maka nilainya ya separohnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau pesawat Anda bisa menjangkau hotspot satu berputar ya. Jadi observer bisa melihat oh pesawat tim A sampai di hotspot satu. Berarti mendapat nilai 15. Kemudian dropping. Dropping. Di hotspot satu kan Anda melakukan dropping ya. Anda melakukan dropping. Nanti kalau bisa dropping tepat di lingkaran terdalam ya. Diameternya 5. 5 meter. Maka nilai Anda 15. Kalau jatuhnya lebih jauh, nilainya berkurang. Jatuhnya lebih jauh lagi, nilainya berkurang lagi. Dan seterusnya. Terus menjangkau hotspot dua. Setelah dropping, pesawat melanjutkan validasi ke hotspot dua. Kalau pesawat Anda sampai di hotspot dua, nilainya bertambah 15. Kalau putus di tengah, berarti nilainya 12 setengah ya. Tujuh setengah ya. Tujuh setengah. Kalau hampir, nanti nilainya 12. Sekitar itu ya. Terus kalau bisa menjangkau hotspot tiga, nilainya akan bertambah 15 lagi. Terus validasi hotspot. Validasi hotspot. Kalau hotspotnya itu valid. Valid. Maka mendapat nilai 15. Mendapat nilai 15. Nanti tergantung ya. Tergantung. Kan validasinya kan di tiga tempat ya. Tiga titik. Titik satu, titik dua, titik tiga. Kalau validasi titik satu valid, berarti nilainya 5. Ditambah lagi titik dua, 5. Tambah lagi titik tiga, 5 lagi. Jadi kalau bisa terbang di tiga titik. Maka nanti kalau semua benar ya. Semua benar, maka akan mendapat nilai 15. Nah, dari masing-masing 5 itu, nanti bisa kita rinci lagi. Kalau validasinya itu otomatis. Menggunakan komputer ya. Menggunakan software. Maka nilainya akan bulat 5. Tapi kalau validasinya dengan cara dilihat visual. Maka nilainya di bawah 5. Terus pengiriman data video. Pengiriman data video. Nanti data video. Selama terbang kan harus mengirimkan data dan video ya. Nanti putusnya di mana? Ya kalau Anda itu bisa mengirimkan data video sampai range paling jauh. Yaitu sejauh 30 km ya. 30 km. Videonya bersih. Datanya bersih. Maka Anda mendapat nilai 15. Anda mendapat nilai 15. Tapi kalau Anda putus ya. Putus di misalnya di range 20. Ya maka nanti nilainya lebih kecil dari 15. Jadi untuk pengiriman data dan video itu prinsipnya itu yang pertama jarak ya. Jaraknya di mana. Kalau jaraknya sampai full berarti nilainya bisa 15. Dan kualitas ya. Kualitas data dan video. Apakah videonya bersih atau putus-putus. Atau bagaimana itu nanti akan kita kombinasikan. Antara jarak dengan kualitas. Kemudian lending. Lending ya. Lending itu skor maksimumnya 5. Nah nanti kalau lendingnya meleset di luar landasan itu akan kita kurangi. Lendingnya crash. Berarti nilainya tidak utuh 5. Tapi kalau lendingnya pas di runway. Kemudian smooth. Tidak ada crash. Maka nilainya akan bulat 5. Nah seperti itu. Kemudian ini kita sampai di penutup ya. Sosialisasi ini akan kami tutup dengan pantun sebelum nanti dilanjutkan tanya jawab ya. Ini karena ini divisi ini ya. Divisi Lela ini merupakan divisi yang baru dan penuh dengan tantangan ya. Baru dan penuh dengan tantangan. Namun kita akan tetap semangat ya. Dengan pantun ini ya. Pergi ke Jogja. Naik sepeda. Kalau ada usaha. Pasti akan bisa. Demikian dari kami. Terima kasih. Kami agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita sampaikan kepada menyampaikan pertanyaan atau diskusi. kepada Sosialisasi. terima kasih. 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 Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Mbak? Boleh, monggo langsung dijawab saja, Pak. Ya, baik. Untuk transmisi power, itu kita tidak ada batasan. Silahkan Anda menggunakan power berapa saja. Silahkan. Karena ini pesawatnya tidak kita batasi. Pesawatnya tidak kita batasi. Ukurannya tidak kita batasi. Powernya juga tidak kita batasi. Cuma yang menjadi catatan itu ya, kalau nanti powernya atau frekuensinya itu melebihi ketentuan dari Balmond, maka Anda harus mencari izin sendiri. Karena ini nanti akan bervariasi. Frekuensinya mungkin bervariasi, powernya juga bervariasi. Nah, nanti kalau powernya atau frekuensinya itu di luar power dan frekuensi dari amatir yang diizinkan, dan itu perlu izin, maka Anda harus mempunyai izin sendiri ya. Anda mengurus sendiri. Karena frekuensi itu, sanksinya cukup berat ya. Frekuensi maupun power itu, sanksinya tegas, ada aturannya. Maka kalau Anda menggunakan frekuensi atau power yang melebihi batas, Anda harus mempunyai izin sendiri. Begitu ya, Mas. Baik Pak, terima kasih. Sudah jelas ya jawabannya. Untuk Rohan Septi Salmanda sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk selanjutnya dengan Aldi Henda. Boleh disilahkan untuk unmute? Silahkan, Mas Aldi. Dengan Mas Aldi Henda Herman. Silahkan. Silahkan, Mas Aldi, apa pertanyaannya? Atau mungkin di-skip dulu, Pak. Iya, mungkin dilewati dulu. Boleh. Baik. Kita ke penanyaan selanjutnya dengan Alvino Hoki. Boleh disilahkan, Mas Alvino? Permisi, Pak. Ijin bertanya. Maaf, perkenalkan. Saya Alvino Kramadhani dari UNY. Ijin bertanya. Untuk rela sendiri, tadi kan dayanya tidak dibatasi ya. Tapi untuk frekuensinya, apakah seperti aturan dari buku panduan, 433, 2.4, sama 5.8, apakah boleh menggunakan frekuensi yang lain ya? Ya, baik, Mas. Jadi, untuk Lela ini. Lela itu kita proyeksikan untuk ini ya, untuk aplikasi profesional ya. Untuk aplikasi profesional. Jadi, untuk pekerja profesional itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya. Cuman, cuman, kalau frekuensinya itu di luar frekuensi unlicensed, Anda harus mengurus izinnya. Ya, mengurus izinnya ya. Jadi, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan profesional, itu biasanya frekuensinya itu malah di luar frekuensi amatir. Namun, ya, jadi frekuensi itu sebetulnya semua bisa digunakan. Cuman, untuk frekuensi-frekuensi tertentu, itu harus mempunyai izin. harus mempunyai izin. Jadi, frekuensinya di sini tidak dibatasi. Hanya saja, kalau Anda mengeluarkan, menggunakan frekuensi di luar ketentuan itu, maka Anda harus mempunyai izin. Ya, Anda harus mempunyai izin. Apalagi ya, nanti kalau Anda menjadi profesional, melakukan monitoring di hutan yang jaraknya bisa ratusan kilo, itu kalau frekuensi-frekuensi biasa tidak bisa. Ya, maka harus menggunakan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi itu bisa digunakan. Asalkan ada izin. Begitu ya. Begitu ya, Mas Alvino. Baik, bagaimana sudah cukup? Baik, Bapak, terima kasih atas arahannya. Oke, di pertanyaan selanjutnya, ini ada di kolom chat Bapak, mohon izin saya bacakan dari Septiam Chandra Pratama UNY. Permisi, izin bertanya Bapak untuk selesi wilayah, apakah misi yang dilakukan sama dengan misi yang disebutkan atau ada aturan sendiri untuk misi yang dilakukan? Ya, baik, untuk seleksi wilayah, ini idealnya itu seperti seleksi nasional. Seperti nasional, cuman mungkin karena keterbatasan waktu atau apa, nanti mungkin nanti akan kita sederhanakan, akan kita sederhanakan, jadi jaraknya mungkin mungkin saja karena ini belum kita tentukan mungkin jaraknya akan kita perpendek atau bagaimana nanti untuk seleksi nasional, seleksi wilayah, itu pada prinsipnya kita akan menguji apakah Anda itu siap untuk melakukan kompetisi tingkat nasional misalnya pesawatnya sudah jadi atau belum kemudian komunikasinya nanti pakai apa jangkuhannya berapa dan seterusnya kemudian terbangnya pesawat bagaimana dan seterusnya nah pada prinsipnya akan kita bawa ke sedekat mungkin dengan lomba nasional cuman nanti akan kita turunkan levelnya akan kita turunkan levelnya misalnya rangenya itu menjadi 10 kilo atau berapa terus jarak tempuhnya mungkin hanya 20 kilo dan seterusnya seperti itu jadi untuk seleksi wilayahnya belum ada ketentuan yang pasti cuman disiapkan saja Anda membuat pesawat dan bisa melakukan misi ini semaksimal mungkin itu ya prinsipnya seperti itu Anda menyiapkan pesawat Anda semaksimal mungkin sehingga bisa melakukan misi semaksimal mungkin juga demikian terima kasih Bapak atas jawabannya mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Septian Chandra ini ya untuk selanjutnya ada lagi di kolom chat Bapak ini dari Aldi Henda yang tadi resen ya sepertinya beralih ke chat ini saya bacakan ya Bapak mau nijin mengenai berat dari objek yang di drop itu berapa seperti itu bapak jadi pelotnya ya pelotnya itu kemarin sudah kita tulis di ini sudah kita tulis di rulenya itu kalau tidak salah setengah kilo jadi kita mensimulasikan memadamkan titik api ya memadamkan titik api dengan campuran kimia ya campuran kimia pemadam api cuma nanti diwakili dengan tepung tepung terigu warnanya putih kemudian nanti dibungkus dengan plastik terus nanti dijatuhkan di hotspot satu kenapa kita menggunakan ini menggunakan kemasan plastik itu agar nanti tepung itu saat jatuh itu bisa menyebar tujuannya seperti itu jadi nanti coba dicek kembali di rulenya itu berat dari pelotnya berapa kalau nggak salah kemarin itu setengah kilogram hanya satu pelot saja yang dijatuhkan demikian terima kasih Bapak mungkin bisa nanti bisa dibaca lagi ya untuk Adi Henda baik selanjutnya pertanyaan dari Raditya Eka Putra dari ITS pertanyaannya untuk metode komunikasi melalui GSM apakah termasuk 4G atau dibatasi ya baik jadi kemungkinan besar untuk komunikasi yang paling memungkinkan adalah menggunakan GSM 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 yang bisa dipakai bebas menggunakan 3G atau 4G atau 5G kalau sudah ada silahkan nanti kami akan ini berkomunikasi dengan ini berkomunikasi dengan Panitia ya berkomunikasi dengan Panitia kami akan mengusahakan di area tersebut itu ada sinyal sinyal internet ya cuman kami usahakan kalau bisa ya kalau tidak bisa ya peserta harus berkreasi sendiri agar komunikasinya tidak terputus ya selama terbang cuman nanti kalau memungkinkan kalau memungkinkan nanti di area terbang itu diusahakan ada sinyal internetnya ya atau sinyal GSM ya kalau nanti sudah pasti maka akan kita informasikan biar mahasiswa bisa secepat mungkin beradaptasi dengan sistem komunikasi yang bisa disiapkan demikian ya baik Bapak terima kasih jawabannya kita ada pertanyaan lagi Pak di chat saya bacakan lagi dari Irsyad dari Unilah pertanyaannya untuk airframe yang digunakan apakah boleh beli atau harus DIY ya Pak boleh beli atau harus DIY untuk airframe harus membuat sendiri harus membuat sendiri seperti di divisi yang lain jadi di KRT ini semua divisi itu airframenya harus membuat sendiri termasuk di divisi Lela ini divisi Lela juga airframenya harus membuat sendiri tidak boleh membeli jadi ya juga nanti di proposal itu konfigurasinya juga harus sesuai ya kalau Anda di proposal itu menggunakan fixed wing nanti di lombanya juga harus fixed wing cuman nanti kalau ada perubahan minor tidak apa-apa tapi kalau konfigurasinya tidak boleh ganti ya sehingga sejak awal harus ditentukan dulu konfigurasinya seperti apa itu kalau pergantian minor boleh tapi kalau pergantian mayor misalnya konfigurasi itu sudah termasuk mayor itu tidak boleh jadi sekali lagi untuk airframe itu harus dibuat sendiri baik untuk mas Irsyat mungkin sudah jelas ya untuk airframe wajib dibuat sendiri seperti itu ya Pak oke selanjutnya Bapak ini ada pertanyaan lagi di chat dari Azikri UGM pertanyaannya untuk mekanisme dropping itu bagaimana Pak apakah koordinat terpal atau titik drop akan diberikan atau harus dideteksi menggunakan improv jadi untuk dropping nanti dilakukan di atas terpal terpal itu sekaligus sebagai hotspotnya sekaligus sebagai hotspotnya jadi titik dropping itu koordinatnya sudah diberikan yaitu di hotspot satu jadi di hotspot satu itu nanti koordinatnya akan kita berikan disitu ada terpal kalau warnanya merah berarti api kalau biru berarti bukan api sekaligus droppingnya disitu itu jadi bedanya antara hotspot satu dengan hotspot dua kalau hotspot satu itu ada lingkaran lingkarannya nanti untuk menilai jatuhnya ini jatuhnya pelot itu kalau hotspot dua dan tiga tidak ada lingkaran lingkarannya demikian ya dan nanti menghitungnya itu pada saat pelot itu menyentuh tanah tidak jatuhnya dimana jadi setelah jatuh menggelinding jatuh dimana itu enggak tapi pada saat jatuh pertama kali itu yang kita nilai sebagai titik jatuhnya pelot demikian ya baik bapak terima kasih jawabannya ini di chat sepertinya sudah dibacakan semua bapak untuk sobat prestasi lain yang ingin bertanya masih disilahkan masih ada waktu boleh raise hand atau mungkin sudah cukup silahkan kalau masih ada pertanyaan mohon izin ya apakah nanti PPT pemaparan bisa di share ke kami boleh nanti sudah ada sudah ada di grup mas sudah ada di grup KRT UNJ itu nanti silahkan dibagikan ke peserta silahkan boleh masih ada lagi pertanyaan ada ini dari Rohan Septi yang tadi ya boleh silahkan sebelumnya izin Pak untuk Lela sendiri apakah kita harus membuat notam ya Pak dan ini Pak dan sekalian yang dikomentar itu kita kita batas ketinggian terbangnya apakah dibatasi ya Pak ya baik untuk notam nanti urusannya panitia ya jadi untuk notamnya urusannya panitia kecuali nanti untuk lomba regional untuk lomba regional notamnya diurus masing-masing perburuan tinggi ya dan ini sudah terbangnya sudah cukup jauh sehingga nanti pada saat lomba regional itu wajib ada notam karena terbangnya sudah jauh ya untuk lomba nasionalnya nanti notamnya akan diurus oleh panitia jadi peserta tidak usah mengurus notam mengurus notamnya nanti pada saat lomba tingkat regional kemudian ketinggiannya ketinggiannya maka ini kita katakan low altitude ya low altitude itu nanti pesawat itu bisa terbang jauh tapi rendah ketinggiannya rendah pada prinsipnya kita akan mentaati peraturan menteri perhubungan yaitu terbangnya itu tidak boleh lebih dari berapa mil ya kira-kira 150 sekitar kira-kira 150 meter dari permukaan tanah jadi ketinggiannya sesuai dengan peraturan menteri perhubungan itu kira-kira 150 meter dari permukaan tanah itu jadi mengikuti aturan itu sehingga ini kita beri nama low altitude ya jadi terbangnya rendah tidak terbang tinggi begitu mas baik baik pak terima kasih ya sudah cukup jelas ya mas rohan septi atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sudah cukup jelas terima kasih baik untuk penanyaan lain boleh kepada teman-teman sobat prestasi jika ada yang mau ditanyakan masih ada waktu silahkan jadi ada lagi ya pak sepertinya sudah ya pak sudah tidak ada yang bertanya lagi terima kasih banyak sebentar maaf ini ada yang menanyakan paparan PPT paparan tadi sudah dijawab ya pak ada di grup ya pak bentar kalau nanti biar dibagikan panit ya nanti kita sampaikan di grup telegram Garte itu terima kasih mungkin sekali lagi saya tanyakan apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum kita mengakhiri sesi tanya-jawab ada lagi ini mohon maaf satu dari izin bertanya untuk kriteria lolos nasional bagaimana ya kriteria lolos nasional ya baik untuk kriteria lolos nasional itu kalau divisi yang lain kemarin itu kita berdasarkan kuota ya kuota karena lomba kita itu dibatasi oleh waktu sehingga jumlah peserta yang lolos itu dibatasi ya misalnya kemarin itu untuk fixed wing itu 23 misalnya seperti itu ya pada prinsipnya kita juga seperti itu jadi nanti kalau pesertanya 50 misalnya 50 itu kita batasi dengan waktu apalagi nanti lelah ini terbangnya kan lama ya terbangnya lama sehingga sehingga satu tim itu selesainya lama itu prinsipnya itu kuota itu namun kalau nanti kuotanya itu tidak terpenuhi ya kita saring lagi dengan kelayakan ya kelayakan jadi tim ini pesawatnya seperti ini layak untuk masuk final misalnya seperti itu layak masuk final ya pesawatnya sudah siap jadi pesawatnya bisa terbang kemudian komunikasi datanya jalan dan seterusnya seperti itu ya jadi untuk keretia lolos dan tidak itu pertama menggunakan sistem kuota ya karena lomba kita dibatasi oleh waktu ya kemudian selain itu juga kelayakan untuk bisa ini bisa ikut lolos nasional atau tidak ya tentunya nanti berdasarkan skor ya berdasarkan scoring demikian terima kasih teman-teman mungkin jika ada pertanyaan yang akan diajukan lagi mengingat waktu juga sudah jam 12 nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh mengunjungi laman BPTI disitu ada halo besti boleh diklik disana teman-teman sobat prestasi mungkin sesi tanya-jawab sudah cukup ya Bapak ya cukup baik terima kasih Bapak saya kembali klik lagi kepada Bapak Rojai terima kasih Bapak 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 tulis baiklah kita telah mencapai di pembicaraan berjara mari kita akri mencapai bersama-sama sekian sekian saya selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik terima kasih Prof terima kasih Pak Rujai terima kasih Sampai jumpa